Terima kasih. 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 HP A1C gula daranya. Oh itu kalau metabolismenya bagus gitu. Mungkinkah seseorang itu metabolisnya semuanya baik? Mungkin nggak? Bisa. Jadi bener-bener nggak ada tensi tinggi, bener-bener semuanya baik gitu? Bisa? Bisa, tentu bisa. Justru kalau manusia ada kondisi stroke, ada jantung, atau tensi tinggi, itu namanya sindrom metabolisme. Termasuk dimensia juga sindrom metabolisme. Oke, dan ini sebaiknya dijaga, dan ini sebaiknya dijaga mulai dari kapan, coach? Oke, dan ini sebaiknya dijaga mulai dari kapan, coach? Ya, kadang-kadang ini kita merasa kita masih muda gitu ya, coach ya. Eh tapi coach bisa bahasa Indonesia dengan baik kan? Sedikit-sedikit bisa. Oh sedikit-sedikit, oke. Oh yaudah, tanya aja coba lanjut. So, what you think about? Padahal yang biasa disana nggak ngomong ya gitu-gitu ya. Nggak gitu-gitu banget. Nah, tapi coach ini kan memang asalnya dari Singapura ya, betul ya coach ya? Saya sejak usia 4 sudah di luar negeri sih. Oh oke, kemudian kembali lagi ke sini. Iya, berarti belum, nggak pernah lah sekolah di Indonesia sama sekali. Oh, tapi bisa berbahasa Indonesia? Belajar dari teman-teman seperti Jolie lah. Oh, kok gitu. Terus SD-nya dimana? Bukannya di SD negeri bareng aku dulu. Dekat rumah. Nggak usah ngaku-ngaku kamu, kenal sama ini. Nggak usah ngaku-ngaku. Kamu aja sampai SMP nggak keluar dari gang rumahmu loh. Ya sekolah di belan negeri kamu nggak keluar dari gang perumahanmu, tahu nggak? Jadi STK, SD, SMP tuh ya di sekolah itu. Oke coach, kita ini balik lagi gitu ya, ngomongin soal metabolisme tubuh. Nah, kadang-kadang tuh kalau tadi kan sempat nanya, dijaganya dari usia berapa gitu? Karena kadang-kadang kita merasa kita masih muda gitu. Ah, kita masih muda nanti aja ah jaga makannya gitu. Nanti aja ah mikirin sakit-sakitnya yang lain. Nah, sebenarnya kita harusnya menjaga tubuh ini agar metabolismenya terus baik itu dari umur berapa coach? Coach kalau bingung tanya ya. Nanti saya suruh kok Juli masuk maksudnya. Boleh. Bukan aku. Seawal-awal mungkin. Karena begini, kami percaya bahwa kenapa kok yang muda-muda itu merasa bahwa mereka lebih sehat. Tentunya kalau umpama saya dibandingkan zamannya orang tua saya, di usia yang sama, mereka lebih sehat kalau dibandingkan saya. Karena yang mereka menghadapi suatu kondisi dan juga asupannya, contoh nutrisinya dari buah-buah segalanya kan dari tanah yang sama. Berarti tanah yang di bumi ini kan nggak pernah dipebaruin. Berarti dan juga mungkin waktu zamannya mereka, jam 8, jam 7 sudah tidur. Sedangkan zamannya kami sekarang kan mungkin jam 9 baru me time. Benar, benar, benar. Berarti tuntutan yang di dunia ini kan berat juga. Betul. Berarti seawal-awal mungkin. Oh oke. Nah, ini juga berarti tuntutannya luar biasa berat ya. Kalau menjaga metabolisme tubuh berarti nggak boleh bobok malam-malam ya. Ya, nggak juga. Tapi intinya kita harus mengerti bagaimana dengan situasi sekarang ini kita bisa optimalkan dengan apa yang kita ada. Oke, oke. Contoh, banyak orang mengatakan bahwa kalau umpama olahraga atau makan sehat, pasti sehat. Ya. Nah, kalau umpama di sini kan kita bicara bahwa kalau kita bicara sehat, minimal kan harus bisa dibuktikan mengelalurin hasil darah. Betul ya. Betul, betul. Bukan karena ototnya besar atau six pack kan bukan ya hasilnya hasil darah. Berarti di sini kami bisa memberikan ilmu supaya kami bisa dapat hasil darah yang bagus. Oke. Sehingga mungkin teman-teman yang sudah telanjut minum obat, seperti saya zaman dulu, biar saya bisa lepas obat. Karena hasil darahnya semakin lama semakin bagus. Oh, oke. Kok umur berapa sih, Coach? 42. 42 loh. Bani kan sama, Cak Nuruto kamu umur berapa, Cak? Sekarang? Iya. Mau 22 ya? 22. Boong banget sih. Udah buat tanah kok 22. Masa buat tanah? Boong bang. Aku udah, alhamdulillah ya. 42 masih segini loh, seger banget loh. Coba lihat kulitnya. Kirain masih 27 loh. Oh, bisa aja. Pengen ikut program kan, pengen dikasih tau kan. Pengen dikasih tau gratis kan. Tapi memang ya, itu mempengaruhi banyak hal gitu ya, Coach ya. Nah, kalau Coach sendiri melihat gitu, sebenarnya kan lama memang tinggal di Singapura. Betul. Ini stay di Indonesia atau akan balik lagi? Sekarang sebentar stay di Indonesia. Stay di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari orang-orang Indonesia, sebenarnya salahnya apa sih, Coach? Mereka beda nggak dengan mereka yang ada di luar gitu? Mungkin kalau di Indonesia, mungkin lebih banyak nyamilnya. Hmm, betul. Covid time-nya sangat bagus, banyak maksudnya. Dan suka ada pisang goreng yang enak kan. Oh, pokoknya semuanya digoreng-goreng pakai minyak jelantah. Tahu nggak, Coach? Minyak jelantah itu. Tolong dijelaskan. Seperti gerupuk dan lain sebagainya. Ya, itu kan memang kayaknya kalau Covid time itu nyarinya emang orang Indonesia anaknya yang goreng-goreng. Kayak tahu, isi, apa-apa gitu ya. Itu yang sebenarnya kebiasaan yang jelek gitu ya, Coach ya? Betul, betul. Berarti kami harus menijinkan tubuhnya kita bisa bakar lemak juga. Oke. Berarti justru kalau nih programnya kita bukan program diet, karena wajib, malah wajib makan tiga kali sehari. Oke. Kalau nggak makan tiga kali, malah metabolisme-nya lagi nggak bagus. Oke, jadi tetap makan tiga kali sehari. Oke, itu nanti programnya gitu ya. Tapi yang nggak boleh nyamilnya, berarti itu salah nih orang Indonesia nggak boleh nyamil goreng-goreng. Dan kalau nyamil, nyamil berarti nanti pankrasnya manusia ini kan terbit insulin terus. Berarti kapan kita bakar lemaknya. Oh, oke. Nah, berarti ada caranya juga ilmu gratis. Maksudnya sehari kita makan tiga kali, tapi sesudah selesai makan minimal tunggu empat jam dan tidak bisa lebih dari enam jam. Harus sesuatu yang masuk ke tubuhnya kita, biar pankrasnya kita bisa terbit insulin. Sama dengan maksudnya kalau umpama kami makan sayur, sayur kan bagus, buah juga bagus kan. Tapi ketika sayur sama buah masuk ke tubuhnya kita, pankrasnya manusia langsung terbit insulin. Nah, insulin yang normal itu perlu waktu sekitar tiga jam untuk turun sampai titiknya bahwa tubuhnya kita cari lemak untuk bakar. Jadi sebetulnya tubuhnya kita luar biasa, maksudnya bisa bakar sendiri kalau kami mengizinkan waktunya untuk bakar. Oke, jadi hal-hal seperti itu memang yang mungkin tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Makanya kita harus ikut program yang juga dengan coach yang bersertifikat pastinya itu tadi ya. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada belum sih coach? Sebetulnya sudah ada, cuma semua tergantung dengan level of understandingnya. Berarti sama-sama certified coach, mungkin ada yang wajib makan beras merah, beras hitam. Kalau untuk saya pribadi sih asal seperti biasa-biasa aja. Karena itu harus real. Karena itu real bahwa hasilnya kita bisa sustain. Betul nggak? Kalau umpama untuk suka makan bisa goreng. Terus saya ngomong, oh seumur hidup nggak bisa makan bisa goreng. Bisa nggak? Nggak bisa pengen pasti, semakin pengen semakin makan biasanya. Iya betul, berarti kita di sini nggak ada reboundnya. Oke. Karena jumlah masuk ke tubuhnya kita sama. Dan besok metabolisme, usia metabolisme-nya kita lebih mudah. Berarti kan bagus. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, habis ini kita bakal ngobrol lagi dan saya akan kedatangan. Aduh, ini kamu senior, saya malu kalau masukin dia ke dalam sini. Dia aja yang siaran deh, saya mundur. Ya, hei. Ya, kan? Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Ini salah satu yang sudah ikut programnya coach ya? Betul. Nah, kira-kira seangkatan berarti 45 juga umurnya ya. Setelah yang satu ini pemirsa kita akan kembali lagi. Tetap di Cakrawala. Aduh. Terima kasih. Terima kasih.